kalau kalian kawan selamat berjumpa di channel maintenance.com di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar triple dan luas kontak sini sudah saya setiapkan untuk saklar triple dan luas kontak kemudian disini sudah ada kabel dari piting lampu yang sudah masuk dalam pedus kabel merah adalah kabel untuk pasah dan kabel biru adalah untuk kabel netral masing-masing sudah memiliki kabel pasah dan kabel netral ya kemudian kita langsung aja untuk cara pemasangan kabel pasah dari KWH PLN dan kabel netral juga dari KWH PLN kita awali dengan pemasangan kabel pasah dari KWH PLN yaitu kabel warna merah masuk di input untuk MCB ini adalah kabel pasah dari KWH PLN sudah masuk ke input MCB kemudian juga kita pasang untuk output MCB masuk ke t-bus kemudian juga kita pasang kabel netral dari KWH PLN langsung masuk ke t-bus kabel pasah dari KWH PLN dan kabel pasah dari KWH PLN yang sudah masuk ke t-bus melalui MCB kemudian langsung kita pasang untuk pengkabelannya kita pasang untuk masuk ke stepontak ini adalah supply power atau supply pasah langsung dari KWH PLN kita pasang untuk mengunjung ke stepontak oke seperti ini langsung kita sambungkan dari kabel output MCB atau dari kabel KWH PLN langsung sambung ke sini kemudian kita pasangkan di stepontak untuk kabel pasah menuju ke stepontak kemudian kasih kabel jamperan untuk menuju ke saklar triple ya seperti ini kabelnya langsung digabung disini di stepontak untuk kabel pasahnya dan kemudian gabung juga untuk stepontak berikutnya ya disini langsung kencangkan langsung kencangkan Oke ini kita pasangkan untuk stop kontaknya juga lalu pasang juga untuk input di saklar triple ini kita pasang di bagian bawah sini ya langsung pasang di ketiga terminal ini untuk suplai pasar htln sudah masuk di kemudian istep kontak juga sudah masuk ini merah kabel merah ini adalah kabel pasang semuanya ini untuk pasang stop kontak ini dipasang stop kontak yang disini dan dijamper untuk pasang atau input pada saklar triple yang berasal dari sini semuanya jika triple stop kontak rasa dari sini ya sambung sini kemudian tarik dari stop kontak kemudian dari stop kontak tabing juga terus kontak yang berikutnya ya kemudian dijamper juga untuk input saqlar triple untuk input saqlar triple kemudian pasang kabel netral ya pasang kabel netral untuk masuk ke stok kontak ada dua kabel netral untuk masuk ke stok kontak kewasa kabel netralnya masuk pasang di stok kontak untuk kabel netral gabungkan juga untuk stok kontak yang ini kabel netral ini tabung sini kemudian pasang juga untuk kabel netral stop kontak yang berikutnya kabel netral kabel netral untuk stop kontak sudah terpasang masuk sini kemudian ini tabungnya ini tabungnya langsung kita sambungkan di dalam tedus kemudian kita pasang kabel masing-masing terminal pada saqlar triple untuk masing-masing lampu oke kita langsung pasang aja kemudian sambung pada lampu ini kabelnya ya ini adalah kabelnya kabel pasannya sambung sini kemudian pasang sini oke kemudian tarik kabel lagi untuk lampu yang ini langsung sambung untuk kabel pasannya untuk lampu ini langsung pasang disini di tengah ya pasang kemudian pasang satu kabel lagi untuk lampu yang ini kemudian sambung kabel pasang dari lampu ini kabelnya sambung pasang disini ya oke setelah semua terpasang untuk kabel input masing-masing saklar dan kabel pasang untuk kelas kontak yang berasal dari sini semua dari KWFLN dari output MCB dan kabel output daripada saklar masing-masing masing-masing lampu sudah tersambung kemudian untuk kabel netral dari masing-masing lampu ini dan kabel netral lampu ini gabung jadi sama setelah gabung dengan 3 kabel netral dari lampu kemudian digabung dengan kabel netral dari KWFLN yang sudah tersambung yang sudah tersambung dengan kabel netral untuk stok kontak oke kabel sebelah tersambung semua di kedus kemudian kita pasang kabel untuk grounding masuk ke setelah kontak masuk kedus kemudian masuk sini oke kita pasangkan untuk kabel grounding langsung ke setelah kontak langsung ke setelah ya pas kena seperti ini kemudian kita langsung toko kabel kita masukkan oke kabel grounding kabel pasah ini ada 3 kabel pasah yang masuk ke setelah kontak kabel pasah untuk ke input saklar triple kabel pasah untuk jamperan masuk ke sini dan kabel pasah dari langsung ke whpr kabel pasah yang dari sini untuk kabel netral ada 2 kabel netral masuk ke setelah kontak yang 1 kabel netral dari kwayfm yang 1 kabel netral yang peran untuk ke setelah kontak yang ini disini ada 3 kabel masing-masing terminal ini kabel output dari saklar triple menuju lampu ini ini saklar output dari saklar triple menuju lampu ini dan output saklar triple menuju lampu ini dan kabel netral dari ketiga lampu gabung jadi 1 kemudian digabung dengan kabel netral dari kwayfm dan kabel netral untuk ke setelah kontak oke dan kabel groundingnya langsung masuk ke baris ini masuk ke sini jamper untuk ke sini oke kita langsung aja untuk pemasangan setelah triple kita masuk ke kontak selamat menikmati kita langsung tegas aja dan tekan yang situ dan menyerahkan untuk lampu 11 dan tegas untuk kontaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati